Intro Halo sahabat semua para pecinta Sinetron Love Story The Series Dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya Di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali Sebuah ulasan Ataupun bocoran trailer sinetron Love Story The Series Yang tayang setiap harinya Di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru lagi Untuk kita lihat ya guys Nah guys pada episode kali ini Kita pun semua tahu Kalau Disini Depi yang dinyatakan Sudah meninggal dunia Akibat dan ulah perbuatannya sendiri Sehingga disini Maudi dan Ken pun sudah mulai Terancam kebebasan Namun kali ini Ica yang memang berantusia sekali Ingin membalaskan dendam Terhadap orang tuanya Dimana Ica sendiri sempat Mengalami Mengep di atas mukanya Sehingga pada saat itu Mama yang lainnya pun Sempat menanyakan hal ini Namun si Ica sendiri Merasa kalau dirinya itu Memang Ingin mempunyai keniatan Membalaskan dendam Terhadap kematian ibunya Dan ia juga sempat Mempitnah si Ken Kalau dirinya telah dipukul Oleh Ken Dan hal inilah Membuat Maudi pun Semakin geram Dimana Ica pun Sudah mulai bisa Mempitnah Dan mulai bisa Menimbulkan rasa Kejahatannya tersedut Terhadap keluarga K dan L Lantas bagaimanakah Kisah keseruan selanjutnya Ya guys Namun sebelum lanjut Juga seperti biasa Bagi kalian yang baru Seja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya Bantu channel ini Dengan cara Tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga Tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan Info-info menarik Seputar sinetron Lobstory The Series Yang tayang siap Harinya di layar Televisi Kesehatan kalian Yang tentunya Semakin seru lagi Untuk kita lihat Namun sebelumnya juga Mari kita mendoakan Kepada seluruh Kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan Lobstory kedepannya Semakin menarik lagi Agar supaya Bisa bersaing Di rating yang Paling teratas Dengan awal Seperti yang sudah Kita ketahui Dimana posisi Wilantara saat ini Telah dekat Dengan Emily Yang nampaknya Emily pun sudah Mulai jatuh hati Dimana Emily sendiri Merasa Darting Ataupun Salting Ketika ia Didekatkan oleh Dengan Wilantara Namun Siasat Argadana Maudie Dan Ken Yang memang Sangat berantusias Sekali Dimana mereka Sendiri Disini Berkeniatan Ingin mendekatkan Kembali Antara Wilantara Begitu Juga Dengan Emily Yang pada akhirnya Tante Dina Pun akan Sangat Menyesal Sekali Ketika Ucapannya Ketika Ia harus Meninggalkan Wilantara Namun Pada akhirnya Tante Dina Sendiri Disini Masih berharap Kalau Wilantara Itu Bisa Menjadi Suaminya Lagi Namun Kenyataan Ini Menjadi Salah Satu Fata Teraniaya Ataupun Tersiasia Bagi Tante Dinda Karena Nampaknya Wilantara Pun Sudah Mulai Sedikit Demi Sedikit Move on Dari Kehidupan Tante Dinda Dimana Wilantara Sendiri Mengetahui Kalau Tante Dinda Akan Segera Melangsungkan Pernikahannya Bersama Faisal Satu Sisi Wilantara Sekarang Sudah Mulai Dekat Dan Sepertinya Akan Menjalin Hubungan Suami Ataupun Pernikahan Yang memang Kali ini Akan Mendapatkan Restu Dari Omar Risma Di Adegan Lain Nampaknya Disini Terlihat Rama Yang Selalu Berharap Kalau Vanessa Itu Adalah Anissa Dimana Ia pun Selalu Terus Menerus Mendekati Si Anissa Padahal Ia pun Tahu Selama Ini Anissa Bukanlah Vanessa Ditambah Eric Yang Selama Ini Telah Dekat Bersama Anissa Dan Inilah Dimana Salah Satu Momen Eric Selalu Membantu Si Anissa Sehingga Membuat Anissa Pun Disini Baper Dan Semakin Perhatian Terhadap Si Eric Namun Pada episode Kali ini Guys Ditambah Si Ica Yang Kali ini Telah Beranjak Dewasa Dimana Ia pun Sudah Mulai Dititipkan Di Rumah Maudi Namun Pada Saat Itu Si Ica Sempat Saja Melihat Sosok Ibunya Dimana Sepertinya Ibunya Pun Belum Dinyatakan Meninggal Dunia Karena Memang Si Depi Disini Masih Saja Dirahsiakan Ataupun Roh Gentayangannya Yang Selama Ini Telah Menghasut Si Ica Agar Supaya Ica Pun Terobsesi Untuk Membalaskan Dendam Kematian Ibunya Tersebut Disini Ica Sempat Ya Guys Mukanya Bengap Karena Memang Ica Sendiri Terjatuh Di Sebuah Jalan Akibat Dia Pun Terobsesi Kalau Ibunya Itu Masih Hidup Namun Sempat Saja Ica Mempitnah Kepada Si Ken Karena Disini Ica Sempat Dipukuli Oleh Ken Namun Kay Dan Orang 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 Tua Murid Tersebut Yang Telah Membentak Kay Dan L Yang Pada Saat Itu Sempat Diketahui Kalau Si Ica Ini Sempat Dipukuli Oleh Papah Dari Kay Dan Seperti Yang Sudah Kita Ketahui Juga Sepertinya Rama Pun Selalu Berantusias Sekali Ya Guys Ingin Memastikan Kalau Vanessa Ataupun Anissa Itu Adalah Vanessa Yang Sempat Saja Kali Ini Mungkin Rama Pun Akan Dikejutkan Sepertinya Disini Vanessa Mempunyai Saudara Kembar Yaitu Anissa Dan Ini Adalah Salah Satu Adik Kembar Dari Vanessa Yang Sempat Saja Masih Hidup Dan Semungkin Besar Disini Si Anissa Pun Sempat Mengungkapkan Kalau Dirinya Telah Mempunyai Saudara Kembar Lantas Bagaimana Seperti Apakah Alur Cerita Kedepannya Guys Tentu Kita Semua Bakal Dibikin Penasaran Lagi Dengan Alur Dan Kisah Ceritanya Dan Kita Tunggu Saja Kelanjutan Ceritanya Malam Ini Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Dan Bagi Kalian Yang Baru Saja Bergabung Dan Menemukan Channel Ini Silahkan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Dan Saksikan Terus Video Terbaru Berikutnya Di Channel Ini Saya Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton